Intro Presiden dan Seri Sultan Hamengkubuwono ke-10 lakukan pertemuan tertutup Intro Timnas Merah Putih tersingkir pada babak 16 Piala Asia Intro Leo Daniel pertahankan gelar juara ganda putra Indonesia Masters Intro Intro Halo selamat siang pemirsa, saya Hilary Pasulu hadir menjumpai Anda dalam Kilas Susantara Siang edisi Senin 29 Januari Berikut tiga kabar terhangat yang telah kami siapkan untuk Anda Pemirsa Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan tertutup bersama Seri Sultan Hamengkubuwono ke-10 di Keraton Kilen pada minggu 28 Januari kemarin Pertemuan keduanya berlangsung selama satu jam Presiden Joko Widodo lakukan pertemuan tertutup dengan Seri Sultan Hamengkubuwono ke-10 pada minggu 28 Januari Presiden diterima Seri Sultan di kediamannya atau biasa disebut Keraton Kilen Joko Widodo tiba di kediaman Seri Sultan tepat pukul 10 lebih 25 menit WIB Pertemuan tertutup empat mata antara Raja Keraton Kasultanan Yogyakarta dengan Presiden Joko Widodo itu berlangsung selama lebih satu jam Kemudian rombongan Presiden keluar dari kediaman pribadi Sultan pukul 11 lebih 40 menit WIB Menantu Sultan Kanjeng Pangeran Haryo KPH Notonegoro yang mewakili keluarga Keraton Yogyakarta mengatakan kunjungan Presiden ke Keraton untuk bertemu Seri Sultan suatu hal yang biasa sering dilakukan ketika Presiden ada kunjungan kerja di Yogyakarta Notonegoro menambahkan se-yogianya kunjungan Presiden ini jangan dinarasikan terlalu jauh apalagi mendekati di gelarnya pemilu yang lebih bertemu selama satu jam pertemuannya tertutup jadi saya kalau ditanya ngobrolin apa saya tidak tahu tapi teman-teman pesan dari kami mohon jangan dinarasikan yang enggak-enggak memang Ngarse Dalam dengan Bapak Presiden kan sering bersedera turah karena kan hari Minggu jadi Ngarse Dalam tidak di mana tidak di kepatian kemudian kalau disini kan banyak parwisata jadi Ngarse Dalam dawuhnya menerima di Keraton Gileb sebelumnya Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja ke Yogyakarta menyempatkan untuk bersepeda dan sarapan bareng di Santra Gudeg, Mijilan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Minggu pagi dari kota Yogyakarta daerah istimewa Yogyakarta Imam Prasetyo Kantor Berita Antara Tim Nasional Merah Putih harus tersingkir pada babak 16 besar Piala Asia 2023 saat melawan Australia dengan skor akhir 4-0 meski demikian Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Arya Tejo berpendapat hal tersebut menjadi momen transformasi sepak bola Indonesia Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Arya Tejo mengapresiasi Tim Nasional Tim Nas Merah Putih yang mampu berlaga hingga babak 16 besar Piala Asia 2023 Minggu 28 Januari Pusai nonton bareng Nobar di lapangan Geraha ke Menpora Menpora menyampaikan Tim Nas sudah tampil maksimal meski kalah dari Australia dengan skor akhir 4-0 Menurutnya laga ini dapat menjadi momentum transformasi dunia persepak bolaan Indonesia untuk semakin bangkit di kancah internasional Menpora juga memberikan apresiasinya baik kepada atlet pelatih hingga PSSI dalam jalur yang benar karena saya rasa transformasi sepak bola sudah mulai terlihat secara perlahan menuju ke arah yang lebih baik jadi ini kami pemerintah akan terus mendukung transformasi sepak bola dan juga olahraga Indonesia dan kita lihat selanjutnya dan semoga nanti ini bersama Coach Indra juga kita juga mendukung untuk Tim Nas yang U20 U17 dan saya rasa kita sudah dalam jalur yang benar Sementara itu Direktur Teknik PSSI Indra Syafri menegaskan pertandingan ini akan membakar semangat generasi baru di masa mendatang tugas PSSI dan tugas Kemenpora tetapi untuk saya ini akan ada dampak untuk pemain-pemain muda pasti dia akan bersemangat oleh sebab itu tugas PSSI dan tugas Kemenpora adalah selalu menyiapkan generasi-generasi baru sepak bola Indonesia dari tahun ke tahun dan jadikan momentum kita masuk 16 besar Piala Asia telah kalah melawan Australia Indonesia pun tersingkir dari Piala Asia 2023 Sementara Australia melaju ke babak perempat final untuk berhadapan dengan pemenang laga Arab Saudi versus Korea Selatan Dari Jakarta Asfar Muhammad Kantor Berita Antara mewartakan Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menjadi juara pada Indonesia Masters 2024 setelah mengalahkan pasangan Denmark Kim Astrup dan Anders Rasmussen pada partai final melalui tiga game Leo Roli Karnando dan Daniel Martin sukses mempertahankan gelar juara ganda putra Indonesia Masters setelah pada babak final mengalahkan pasangan Denmark Kim Astrup Anders Karup Rasmussen lewat rubber game pada awal game pertama perolehan poin Leo Daniel sempat tertinggal dari pasangan Denmark tersebut namun pasangan yang dijuluki The Babies itu berhasil menutup interval pertama dengan keunggulan 11-9 Leo Daniel mampu menjaga keunggulannya hingga akhir game pertama dengan skor 21-11 atas pasangan asal Denmark tersebut sementara ganda putra Denmark mencoba bangkit pada game kedua hasilnya poin Leo Daniel tertinggal di 8-11 pada interval kedua meskipun Leo Daniel sempat mengejar dan unggul namun pasangan Denmark memaksa pertandingan dilanjutkan rubber game setelah memenangkan game kedua dengan skor ketat 20-22 pada game penentuan Leo Daniel sukses memastikan kemenangan dengan skor 21-11 sekaligus mempertahankan gelar ganda putra Indonesia Masters yang diraihnya tahun lalu untuk saya pribadi ini sangat emosional sekali sangat berarti ini suatu kebanggaan untuk diri saya untuk bisa mempersembahkan gelar ini untuk papa saya karena tahun lalu juga saya disini bersama-sama dengan keluarga dan papa saya juga menyaksikan dan senang dan bangga dengan kemenangan Leo Daniel tersebut tuan rumah hanya mampu merebut satu gelar dalam Indonesia Masters 2024 sedangkan China pulang dengan tiga gelar di susul Denmark yang juga meraih satu gelar juara tunggal putra dari Jakarta Yogi Rahman kantor berita antara mewartakan Pemirsa Pemirsa kabar tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada siang hari ini Gilas Nusantara akan kembali hadir menemani Anda pukul 20 waktu Indonesia Barat Terima kasih dan selamat beraktifitas Terima kasih Terima kasih.